Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi Kicomania dengan gue Nah, kali ini gue lagi ada di rumahnya Bang Noval Doi ini ownernya NF Duatis Bird Mastering Ini di Jaburutabek, Kicomania udah pada kenal Nah, makanya nih, gue mau ngulik Doi Sejak kapan sih Doi diriin Bird Mastering ini? Terus, gimana sih caranya bisa masuk sekolah disini Biar murah-murah bisa juara Untuk tahu lengkapnya, ikutin gue terus Gue akan ngobrol langsung sama orangnya Oke? Siang Bang Noval Siang Nih, sorry nih, ganggu waktunya sebentar nih Santai Gue dapet rekomendasi dari Kicomania Soalnya kan, apa ya, sekolah burung lu nih Banyak ngasilin murah-murah batu handal di bukota Alhamdulillah Sering moncer lah di lomba-lomba nasional Makanya banyak Kicomania nyaranin ke gue Wang, tolong kulik dong Gimana sih caranya bisa sekolah di sekolah masternya Bang Noval ini Wang Noval, lu diriin sekolah burung ini Ya terutama NF2T ini sejak apa sih? Sebenernya udah tiga tahun Udah tiga tahun ya? Udah tiga tahun Terus? Cuman pertama kali ngebuka itu untuk temen, kerabat, dan sahabat doang Jadi orang-orang deket doang Orang-orang deket doang Dan itu bukan beri trotol Tapi burung yang bermasalah Oh gitu ya Terus? Nah, burung yang bermasalah seperti memabung Kita upgrade materinya lagi Karena kan gini Pakam itu banyak ya Iya bener Masing-masing kan IO punya pakam Punya pakam masing-masing ya Cuman kan Kalau buat Apa ya Tempat yang BNR yang lebih Gajelimet nih Buat temen ya Lebih gajelimet Kriterianya gini ya 70% cuy 70% ngerol 30% tembakan Iya bener-bener Durasi juga Durasi Pasti Iya kan Sedangkan BNR ini kan ada barometer Termasuk Mbak Beboy juga Menyatakan Itu mau bikin mastering Udah siap belum Karena di BNR Yang jadi barometer Ya sebagian Kicomannya Menganggap barometer lah Buat di BNR Iya Dan main di BNR Pasti harganya juga Solatnya mahal Iya bener Itu pasti Kalau udah juara Terus? Juara gelat beran aja Udah megan Iya bener-bener Walaupun di NZR Dengan Pak Iwan juga Sempat berkonsultasi juga Sama Mereka adalah materi ada roll tembak Ronggolawe Sama roll tembak RGN roll tembak Masing-masing punya pakem lah Pakemnya bagaimana Kita kan juga Kita mengikuti pakem nih Burung yang ngerol Dominan daripada yang tidak ngerol Jadi kita upgrade burung ini Di saat dia mabung Kita upgrade untuk dia tetap Menjadi roll tembak Cuma kalau basically burung tembak Agak sulit ya Basically Karena kan memang Burung ini kan ada dua tipe Ada yang roll tembak Ada yang memang tembak Jadi Pengarah ini juga Kita kan mesti lihat juga Karakter burungnya mau kemana Kalau masalah itu Kalau buat di throttle Alhamdulillah Udah berjalan 2 tahun lebih Oh jadi Awalnya tadi tuh Ngebenerin burung-burung rusak Atau Burung mabung Nah Dari situ baru muncul ide Untuk bikin sekolah burung ini Trotol Terus bang Prosesnya Kalau misalnya kecomannya nih Kecomannya pengen-pengen masuk ke sini Itu prosesnya biasanya Burung umur berapa Yang bisa-bisa di sekolahin disini Burung itu biasanya gini Bang Lawang Sorry Kita nyari safe Nyari safe-nya itu Burung sudah mandiri Makan pur Dan makan jangkrik Terkadang juga Ada nih Ya kan Mungkin ada Kecomanian nih Ada yang Mau Burungnya masih Semi ngeloloh pun Udah diambil Oh iya Kayak kemarin ada Kejadian kayak gitu Tapi ya Tinggal seminggu lagi Tapi udah makan pur ya Tetap kita tinggal Ngarahin doang Kayak misalkan Masih ngeloloh dulu Dikit Baru nextnya Baru kita lost Nah itu umur Di 1 bulan 2 bulan lah Safe itu di 2 bulan Masuk kemari Kita dasarin Dengan burung-burung kecil Kebetulan nanti Bang Lawang Lihat ke belakang Itu ada Ruangan khusus trotol Kayak kamar Tapi ada aviary Aviary-nya Agak tertutup ya Bang Agak tertutup Dan itu Full dengan Materi burung kecil Jadi di pertama burung masuk Ternyata di umur 2 bulan Itu dimasukin dulu Ke materan burung-burung kecil Berapa lama prosesnya Biasa itu Di burung-burung kecil Kalau kita agak lama Kalau masing-masing Mastering punya Pakam sendiri juga Kalau di kita Burung kecil itu Matengin di umur Sampai 4-5 bulan Berarti kurang lebih 2 bulanan juga ya Jadi prosesnya 3 bulanan 2 bulan masuk Kembali lagi ke kecomania ya Maunya Dia sekolah 3 bulan Atau 6 bulan Enggak Maksud saya Di burung kecil tadi Berarti prosesnya 2 bulan Enggak 4 bulan Oh di burung kecil 4 bulan itu 4 bulan Karena enggak mudah Di burung kecil Buat dia Buat nyepit rollnya Segala macam Itu enggak mudah Tapi kalau di burung Kayak cililing Kapas tembak Gelot Mungkin ini lebih Kayak lapet Ini lebih mudah ya Lebih gampang langkap Tapi kalau buat burung Ngerol agak lama Memang Karena kita matengin Di saat kita udah mulai Mau mateng Terus kita pindahin ruangan Kan Berubah lagi Dia lebih Jalurnya ke Lembaknya Nah kicoman ya Ternyata Prosesnya juga Enggak mudah Kicoman ya Jadi Bang Doval ini Awalnya Rata-rata Walaupun dia nerima juga Kadang-kadang Burung dari lolokan Tapi Kebanyakan dia terima Dari burung umur 2 bulan Karena Untuk minimalisil Resiko Kicoman ya Nanti prosesnya Dari awal masuk 2 bulan itu Ternyata Ditaruh dulu Di ruang Komasteran Itu biasanya Burung-burung kecil dulu Itu biasanya burung apa aja Kalau burung kecil ya Jinjing batu Terus Lamboyan Kolibri Sogon Sogon Lagi Banyak Banyak Kita hampir 40 jenis Oh ternyata Emang Banyak juga Jadi Biar lagunya Materi lagunya Mumpuni Kicoman ya Makanya Selama Kurang lebih 4 bulan Akan ditaruh Di burung-burung kecil Nanti Setelah proses Burung-burung kecil Masuk ke burung gede Itu berapa bulan Ada kemarin Satu Sempet Nge-share di facebook Juga ya Wah kebanyakan Masterannya Kalau burung pintar Mungkin Bisa masuk Minimal Dia bisa Ngayet Di 40% Burung yang kita siapkan Modelnya Mohon maaf ya Ada jenjing batu Ada jenggot mini Ada Masih banyak lagi Yang lain ya Mungkin Fahri Yang apal banget Karena Kalau bapaknya kan Ada burung gacar Bagus Buat materi Bawa ngerolnya enak Ya kita masukin Mantenan Dan lain-lain Itu kita ada Air mancur Kita ada Itu air mancur Kita masukin Di umur Dia di 2 bulan Oh di 2 bulan Karena Walaupun dia nembak Tapi kan Gereja Itu juga masuk Jadi Kenari Blacken Masih banyak lagi Yang lain Minimal burung ini Menyimak Dari beberapa lagu Untuk masuk Dan kita juga Pakai sonic mastering Kita gak nutupin Karena di saat burung itu Istirahat Istirahat Sonic masteringnya Tetap berjalan Untuk pengingat Nah kalau di burung besar tadi Itu berapa lama biasanya 1-2 bulan Oh berarti prosesnya Lebih cepat di burung besar ya Lebih cepat Oh berarti di burung juga cepat nangkep ya Di burung besar itu Utama di cililin Coba diperhatiin Mayoritas pasti bawa cililin Itu cuma sebulan 2 bulan ya Sebulan 2 bulan Nah kecomannya Jadi ternyata Setelah di burung kecil tadi Masuk lagi ke ruangan khusus lagi Itu di burung besar Burung-burung besar Seperti ada cililin Terus Ada cuca jenggot Ada kapas tembak Nanti masuk di situ Itu juga prosesnya Kurang lebih 2 bulan Jadi emang Bener-bener Apa ya Bener-bener detail Gini Bang Noval ini dalam Memaster burung-burung kecomania Jadi kecomania jangan khawatir Prosesnya juga emang Bener-bener Apa ya Enggak mudah Enggak mudah Teliti gitu Biar hasilnya juga maksimal ya Betul Dan jangan takut Kalau kita disini Burung umur 2 bulan Kita akan jor sama jangkrik Jangkrik ya Pagi itu 15-20 Sore 15-20 Dengan kaki Belakang hilang Jadi kita potekin jangkrik Banyak Nah kecomania Terus masalah gizi jangkriknya Extra pudingnya jangan khawatir Jangan takut Burungnya kekurangan gizi Karena Bang Noval juga Gak sungkan-sungkan Gak sungkan ngasih Extra puding jangkrik Tadi seperti dia bilang Itu 15 pagi 15 sore Bisa 20 Iya bisa 20 Kadang-kadang Jadi kakinya juga Dicopot Jadi gak khawatir Burungnya gak bakal Sakit gitu Bang Noval ya Nah Bang Noval Tolong dong kasih tau Alamat lengkapnya dong Jadi kalau kecomania Pengen apa ya Pengen konsultasi sama lu Bisa gini Bisa Nomor alamat lengkapnya dulu Alamat lengkapnya di jalan kebon pala 2 Nomor 12 Strip 13 RT 4 RW 13 Tanahabang Jakarta Pusat Iya Nah itu kecomania Patokannya Tamrin City Atau Pantiasuhan Dororaitam Iya Nomor telepon Bang Noval 0823 87 99 99 90 Iya Nah kecomania Itu tadi nomor teleponnya Nanti saya cantumin juga Di deskripsi Nanti kecomania Kalau mau nelfon Bisa langsung hubungin Bang Noval Tanya-tanya Konsultasi Orangnya asik Jajak ngobrol Eh Bang Noval Satu lagi nih Apa tuh Banyak juga kecomania Yang tanya ke saya Apa tuh Wang Biayanya berapa sih Wang Nah kalau boleh tahu nih Kasih bocoran tuh Perbulannya 400 Perbulan 400 ribu ya Tapi kita juga ada paketan Ada paketan Dengan paketan 6 bulan Itu di 3,5 Kandang PPC BNR 3,7 Dengan kandang Nanjung 105 Jadi keluar udah enak nih Ternyata banyak paketannya Tadi Biaya bulanannya itu Kalau yang standar Itu 400 ribu Icomania sebulan Tapi kalau mengikut paketan Icomania bisa nanti Langsung hubungin Paketan pak Kandang yang biasa juga ada Tenang Paketan tuh udah Udah langsung dengan kandangnya Icomania Jadi nanti setelah burung mapan Bisa langsung dimainin bang ya Semoga semakin sukses Dapat meramaikan dunia perkecohan Amin Nusantara ini Mantap